Nah, setelah air rebusan tadi sudah selesai, ya mungkin akan berkurang menjadi setengahnya tadi, ya, kemudian tinggal mustikanya diniatkan untuk diruat, dibersihkan, ditingkatkan energinya, ya, semacam ini, kemudian dimasukkan. Ini posisi masih umup loh ya, panas sekali ini. Nah, ini jendengan diamkan saja selama satu jam sampai tiga jam. Pusaka dan batu mustika atau benda-benda pertuah lainnya itu pasti perlu yang namanya dibersihkan, dirawat, diruat. Nah, biasanya kita menggunakan yang namanya minyak misik untuk perawatan, ya, benda-benda pertuah, pusaka, dan lain sebagainya. Nah, lantas apakah ada yang lebih kuat daripada menggunakan minyak misik? Ya, jawabannya tentu saja ada. Ya, lebih praktis dan lebih kuat, saya sampai mengatakan seratus, bahkan seribu kali lebih kuat perawatan energinya dibanding menggunakan minyak. Maka dari itu kita akan review, ya, saya akan review, saya tunjukkan kepada Anda, ya, sebenarnya ini adalah dapur saya, tapi tidak apa-apa, saya akan tunjukkan kepada Anda. Ya, karena ada yang tanya kemarin, ya, Ki Bagus itu punya banyak sekali koleksi pusaka, mustika, dan lain sebagainya. Perawatannya itu gimana, Ki? Ya, ada yang tanya semacam itu. Jadi, akan saya jelaskan dulu, ya, sebelum saya tunjukkan agemannya apa untuk melakukan ruwatan selain menggunakan minyak. Nah, di sini saya menggunakan uborampe, teman-teman semuanya. Sedulur semuanya, saya menggunakan uborampe. Jadi, sarananya saya sebut dengan uborampe pangruwatu soko. Terbuat dari bahan-bahan alami yang sudah saya proses ritual di sini, ya, semacam ini. Nanti, sarana ini, ya, sebelum saya hadirkan, saya proses untuk digunakan untuk ruwatan, untuk pembersihan, saya akan lakukan ritual terlebih dahulu, ya, mulai dari pertama, ya, tirakat pertama adalah pemilihan dari bahan-bahan yang memang sesuai untuk proses ruwatan ini. Kemudian, setelah itu, saya proses ritual, ya, dilakukan beberapa hari, ya, kurang lebih 7 hari untuk proses pengeringan dari bahan-bahan ini. Saya ritualkan, kemudian didoakan, menggunakan wirit-wirit khusus yang sudah diturun-temurunkan oleh para wali yuwa. Nah, ageman ini, ya, kelebihannya apa dibanding minyak misik? Minyak misik, ya, saya banyak menyediakan minyak misik, tapi, bahan-bahannya lebih langka daripada menggunakan uborampe pangruwatu soko. Minyak itu bahannya langka, ada yang namanya proses penyulingan juga, dan lain sebagainya. Nah, ini lebih lama dan susah untuk mencari bahan baku yang memang sesuai, kalau menurut saya. Nah, minyak misik sendiri, ya, digunakan untuk perawatan satu pusaka, dua pusaka, tiga pusaka, paling banyak lima. Tapi, ya, untuk khusus dari pangruwatu soko ini, digunakan untuk banyak hal, banyak sarana, ya, dari pusaka, keris, tombak, kujang, batu mustika, benda pertuah lainnya. Langsung dimasukkan jadi satu, di situ langsung ada pembersihan energi secara langsung. Nah, ini kelebihannya. Kemudian, teman-teman semuanya, kelebihan yang selanjutnya adalah, minyak itu ada aroma yang sangat tajam. Tapi, khusus untuk uborampe pangruwatu soko ini sendiri, tidak ada aroma yang perlu dikhawatirkan. Saya yakin, ada beberapa teman-teman yang mungkin pejabat, ya, orang yang bergaul dengan banyak orang. Kalau minyak musik, aromanya nyengat, ya, tentu saja Anda akan ada rasa malu, minder, kan, begitu. Tapi, untuk menggunakan uborampe ini, pangruwatu soko tidak perlu khawatir, karena tidak ada aroma yang sangat menyengat, ya, aromanya aroma yang refleksion, ya, yang ada terapi aromanya, begitu. Jadi, ini adalah kelebihan yang saya mengatakan sangat bagus. Dan, tentu yang terakhir, kelebihannya adalah, pangruwatu soko, energinya lebih di atas seratus, bahkan seribu kali lipat, untuk menyetabilkan energi pusaka Anda, menyetabilkan getaran energi tersebut, hodamnya, dan lain sebagainya. Nanti, di akhir saya akan tunjukkan tata caranya, bagaimana untuk caranya membersihkan, ataupun menggunakan uborampe semacam ini, ya. Kemudian, untuk uborampe ini sendiri, saya sampaikan kepada Anda, ya, ini ada satu kelebihan yang lebih daripada lainnya. Uborampe ini, ya, tentunya kan di tempat saya ada maharnya. Nah, mahar uborampe ini adalah Rp. 950.000. Apakah mahal? Tentu saja tidak. Karena ketika Anda memahari minyak misik dari saya, minyak misik itu maharnya Rp. 750.000 satu botolnya. Nah, digunakan untuk 5 keris, berarti Anda harus punya 5 botol dari saya. Nah, dikalikan. Tentu saja banyak sekali di situ. Nah, menggunakan uborampe ini tidak perlu untuk 5 benda, ya. Cukup menggunakan uborampe ini saja, sudah bisa digunakan untuk perawatan. Nah, perawatan menyeluruh ke 5, bahkan lebih dari pusaka Anda. Ini lebih hemat dan lebih efisien. Nah, kemudian jangka untuk durasi energi. Ya, minyak misik biasanya itu ada yang 1 minggu, 2 minggu, dan 1 bulan. Namun, untuk uborampe ini lebih panjang, 3 bulan. Ya, 3 bulan lebih untuk perawatan cukup 1 kali saja, sudah 3 bulan, 4 bulan cukup. Tidak perlu perawatan lagi. Nah, ini lebih simple kalau menurut saya. Namun, ada juga uborampe nanti yang ibarannya khusus, itu bahkan 1 tahun Anda cukup merawat 1 kali saja. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang sangat istimewa. Dapur saya, saya buka. Tidak masalah, yang terpenting Anda lebih efisien, lebih kuat energinya, dan monggo, jika berkenan. Ayo, saya kasih tunjuk ya, cara bagaimana menggunakan uborampe pangruat pusoko ini. Ya, kebetulan ini saya ada mustika yang saya simpan di padepkon saya. Ini mustikannya 1 minggu saja tidak saya, apa namanya, tidak ditilii, berarti tidak dilihat-lihat, kemudian perawatan kan seminggu sekali. Ini saja sudah semacam ini, bahannya terbuat dari perak. Ini mungkin saya dekatkan saja. Munggu, mas, di dekatkan. Nah, kelihatan ya, ini bahan terbuat dari perak, ya. Dari fisiknya sudah terpengaruh karena tidak dibersihkan. Ada semacam kapur di sini. Nah, eman kan. Nah, kemudian kalau untuk mustikannya sendiri, penggunaan minyak sudah saya lakukan minggu lalu. Nah, kebetulan kan ini kita ikuti lah, ya. Dengan ikuti cara saya untuk menggunakan oborampe pangruat pusoko ini untuk perawatan yang lebih lengkap, lebih kuat, begitu. Nah, ini saya cuci dulu, ya. Nah, proses pertama memang dibersihkan dulu untuk sarananya, ya. Kita bersihkan dari kerak-kerak ataupun bekas minyak-minyak, begitu. Sampai betul dipastikan, ya, kerak-keraknya hilang, ya. Dari debu-debu yang menempel ataupun bekas minyak yang mengerak tadi yang saya katakan. Nah, setelah kita cuci tadi, ya, untuk sarana mustikanya, kita siapkan untuk oborampe pangruat pusoko-nya ini. Nah, ini nanti tinggal jenengan ambil satu persatu. Ini sudah melalui proses ritual, ya. Jadi, sudah ada energinya juga, teman-teman semuanya. Tinggal jenengan ambil begini. Kemudian ditambah lagi yang satunya. Ingat, ini bukan untuk diminum, ya. Tidak boleh diminum untuk manusia ataupun makhluk lainnya. Hanya digunakan untuk pengeruatan perawat pusoko-nya, ya, ataupun perawatan pusoko. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk kedua kalinya. Nah, ini yang sudah tinggal jenengan lakukan perebusan, ya. Ya, direbus sampai umup, ya, mungkin sekitar satu sampai satu setengah gelas, lah, ya. Direbus sampai benar-benar mendidih. Baru nanti untuk ageman mustikanya, dimasukkan setelah air tersebut diambil daripada kompor, begitu. Nah, setelah air rebusan tadi sudah selesai, ya, mungkin akan berkurang menjadi setengahnya tadi, ya. Kemudian tinggal mustikanya diniatkan untuk diruat, dibersihkan, ditingkatkan energinya, ya, semacam ini, kemudian dimasukkan. Ini posisi masih umup, loh, ya, panas sekali, nih. Nah, ini jenengan diamkan saja selama satu jam sampai tiga jam, ya, untuk mustikanya ini. Agar energinya meresap di situ dan perawatan lebih panjang, bisa sampai tiga sampai empat bulan, seperti yang saya sampaikan. Nah, setelah Anda diamkan selama satu jam sampai tiga jam tadi, ini sudah selesai, ini sudah satu setengah jam lebih, begitu. Ini masih ada asapnya, berarti kan masih panas, ya, masih anget-angget, begitu. Ini sudah selesai, tinggal Anda ambil dan dikeringkan saja, begitu. Ya, kemudian, perawatan selanjutnya adalah, ya, tinggal dilakukan lagi selama tiga bulan, begitu, teman-teman semuanya. Tiga bulan dirawat lagi dengan cara demikian. Nah, ini tinggal dibersihkan seperti biasanya, ya, dari cairan yang menempel ataupun yang selesai, begitu, yang tersisa di sini. Nah, ini pun, ya, bisa langsung dipakai, tidak perlu Anda khawatirkan tentang tadi, yang seperti yang saya sampaikan kemarin mengenai aroma, ya, aroma misi, kan, ada orang yang malu ataupun takut, begitu, kan, tidak di, akan tidak terciumlah oleh teman atau rekan kerja. Ini sudah selesai, begitu. Aromanya pun aroma khas, ya, karena ada beberapa bahan yang memang saya sediakan jadi wangi, begitu. Begitu. Ini siap digunakan. Energinya sudah kuat. Cukup simple, cukup mudah, dan jangka panjang, tiga bulan perawatannya bisa Anda lakukan lagi. Dengan tata cara semacam itu. Saya ulang lagi, ya, mengenai perbedaan perawatan menggunakan minyak misik dan ubor rampe pangruat pusoko yang sudah saya contohkan ini. Perbedaan energinya sangat besar, ya, karena ini akan lebih fokus ke mustika, tidak hanya satu, tapi banyak mustika lainnya, dan juga jangka panjang energinya. Nah, tidak wajib, tidak harus dirawat satu minggu sekali, begitu. Cukup tiga bulan sampai empat bulan sekali Anda ruat menggunakan ubor rampe pangruat pusoko ini. Nah, berapa sih biaya, Ki? Kalau untuk saya mendapatkannya berapa, ya? Jadi, saya sampaikan sekalian di sini, tidak apa-apa. Mengenai biaya untuk mendapatkan ubor rampe ini, ya, satu paketnya bisa Anda dapatkan Rp. 950.000, ya, khusus untuk Anda yang memang baru, ya, baru menggunakan ubor rampe ini dan mungkin tidak memiliki ageman mustika dari saya. Artinya punya mustika lain di luar sana, banyak ingin dirawat dengan ini, maka maharnya semacam itu. Ya, Rp. 950.000. Nah, khusus jenengan yang sudah memiliki mustika dari saya, boleh, ya, dengan mahar separuhnya Rp. 450.000 saja, Rp. 450.000 untuk jenengan yang sudah memiliki ageman dari saya, boleh mendapatkan ubor rampe ini, ya. Khusus perawatan tiga bulan sekali, begitu, teman-teman semuanya. Caranya bagaimana untuk mendapatkan ubor rampe ini? Ya, seperti biasa. Monggo bisa datang ke tempat saya di Kudus, Jawa Tengah, atau jenengan juga bisa melalui secara jarak jauh. Bisa WA ke tempat saya, ataupun ke asisten saya, Mbak Devi, begitu. Ya, bilang aja, saya mau memahari ubor rampe pangruat pusoko, ya, untuk ruatan, mustika, atau apapun itu. Begitu, teman-teman semuanya. Oke, semoga bermanfaat, ya. Ini adalah hal yang baru, ini adalah dapur saya, artinya adalah rahasia saya yang saya share kepada jenengan semuanya, khusus untuk Anda yang punya ageman lebih daripada lima. Ya, inilah cara merawatnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!